Ini kita akan protek cara penanganan cedera pergelangan tangan Sangat lurus Ini lurus Ini kan tidak sama Karena ini gerakan yang sakit ini Ini sakit 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 Kalau ini gerinjel ada baksonya Ini baksonya ini Tapi kalau ini kita wajar Akan menyiksa Akan menghabiskan uang banyak lagi Karena luka dibuat Luka Bisa-bisa terjadi infeksi Bisa jadi wah luar biasa Banyak sekali kasus-kasus seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coba yang kanan Coba yang sama-sama Lurus Luruskan Lurus tangannya lurus Lurus Ini lurus Ini kan tidak sama Ya kan Karena ini gerakan yang sakit ini Ini ya sakit Sudah berapa lama? Satu bulan Satu bulan Ini sudah saatnya di Masa Sekarang sudah lewat dari masa A Kalau baru tiga hari Kita tidak terima Karena apa? Itu masih masa peradangan Masih pendarahan Penyebabnya apa? Ketindian pas tidur Tidian pas tidur Tidur adalah Membuatnya Ini sakit Sakit-sakit 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 Ah Ah Lidennya kelihatan ya Ah Sekarang yang Tangan kanan Ini tidak apa-apa Tidak ada basah tubuh Tapi yang ini Boleh tidak Ras sakit betul kan? Sakit Sakit betul Dan kita akan bantu Masa apa nih? Juan Mas Juan Juan Rurus keringetan Takut Itu gerogi Gerogi Oh gerogi Ini sudah Takannya basah semua Hati-hati Ini kalau penyesal Hati-hati ya Kalau tidak kuat Harus Hilang Ini Sakit tidak nih? Terasa ya Coba bandingkan yang sebelah ini Ini Beda Ini Tidak apa-apa Sekarang Urutannya bagaimana? Hampir sama di siku Kalau siku tadi Di awal dari bawah Sekarang bisa dari atas Karena yang kotor terbesar ini Ya Satu Dua Tiga Empat Cuma empat Ya Habis itu kita Traksi Nah Karena ototnya paling besar Ini adalah disini Di armnya ini Ini Cuma gosok 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 Ini bukan Bukan apa ya Bukan minyaknya Bukan minyaknya Ini Cuma gini aja Ini Sekali lagi Ini cuma gini aja Nanti kalau misalnya Tidak ada meja Seperti ini Ya boleh Ya ini boleh Ini saya gak pake full Cuma gosok Ini aja Jadi kalau sudah Jamnya tertinggi Jadi tidak harus pake tenaga Tenaga maksimal juga Cuma gini aja Ini Ini sudah Dia kesakitan Karena ini cedera Tapi yang ini Yang ini beda Ini Gak ada Malah enak Betul kan? Ya Gerjel Ya kalau ini Gerjel Ada bakso nya Nah ini bakso nya Ini bakso nya Ini Bakso nya apa ini? Baso urat Urat itu apa? Ayo Bisa jawab? Ayo Nah itu Ya ini Habis ini Gini Ya ini Nah Dikinikan Satu Dua Ini Ini harus Rilis ini Sakit ya? Sakit ya? Oke Yang Nomor Tiga Nomor tiga ini Nah ini Jangan tarik-tarik Satu Dua Ini Terus yang keempat Gini kan aja Culek Culek Jadi sakit jadi enak ya? Ini tadi kan sakit kan? Ini Lihat ini Berkurang? Masak sakit? Masak sakit Menandakan bahwa ini belum Selesai Jadi ini Ini boleh Atas boleh di Kendori sekalian Ya ini Sakit sekali ya Pak Sakit sekali? Oh Tarik sekarang Tariknya seperti ini ya Tariknya nih Tarik Tariknya saya tutup Supaya gak licin Jadi bukan di pergelangan tangannya Tapi di atas sedikit Tarik 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 Oh peran-peran aja Terlalu kenceng Peran aja Sudah Ini terus yang kedua Salaman seperti ini Terus cair ya Ya Tadi kan sakit sekali Sudah beda Ini tadi kan sakit sekali Ini Sekarang cek Paham? Ya cuma gitu aja Sederhana Ya sangat seder Ini tuh bisa menyelamatkan Tapi kadang-kadang orang Ini yang dipijat Ini kalau dipijat Ini masih ada luka Ini masih ada luka Ini kalau dipijat Tambah S S Seharusnya sudah selesai Tambah lagi waktunya Mungkin bisa berbulan Mungkin bisa Cak? Cak Cak Karena apa? Luka dibuat Luka Ya ini Mudah-mudahan ini Bisa Istilahnya bisa Bermanfaat Amin Biasa ya? Jadi Hati-hati dengan Pijat cedera Ini sudah satu bulan Sudah lewat Masa aku sudah lewat Yang kedua Ini tidak boleh dipijat Di area yang Sakit Atau yang luka Itu Kalau seperti ini Gak apa-apa Akan selamat Walaupun tidak ada perubahan Walaupun ada sedikit Tapi kita akan menyelamatkan itu Membantu itu Tapi kalau ini Kita wajar Akan menyiksa Akan menghabiskan Uang banyak Lagi Karena luka dibuat Luka Bisa-bisa terjadi infeksi Bisa jadi Wah luar biasa Banyak sekali Kasus-kasus seperti ini Melalui Pelatihan ini Harapan saya Yang praktisi-praktisi ini Ya bisa menerapkan Jangan sampai Teorinya Dilanggar Kalau dilanggar Sudah Siap-siap Akan hilang Ini sudah Gak apa-apa Nih Saya contohkan ini Tadi kan sakit sekali Halo 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 Sudah halo Ini gak apa-apa Ini sudah gak apa-apa Ini sudah Gendur semua Tadi kan Ah 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 Sekarang tidak ada Nah Sekarang lanjut ke jari Ke jari ya Jari Jarinya itu ya Misalkan jari ini Sakit Ya cuma dikinikan aja Pergelangannya Karena ini ototnya Otot kecil Ya tulangnya Tulang kecil Penumpangnya ini Kecil sekali Ototnya ditipis Jadi ini Dikendurin Dikendurin Misalkan yang di area ini Yang luka Yang jelas Prinsipnya Pokoknya Sendi tidak boleh Dipijat Atau dimasas Itu aja Kalau ini licin Ya pakai ini Handuk ini Ya seperti ini Ke atas ini Ini Mudah ini Terus bagian depan Sini Belakang ini Ya Habis itu gimana Nareknya Hampir sama Nareknya seperti ini Set Ini ditahan Ini ya Ini ya Ini ditahan Set Ini ya Klek-klek-klek Ya karena ini Ya Oh ini Misalkan seperti ini Di sini Kalau di sini ya Cepat ini aja Ini Ya ini Paham Gampang kan Kalau lupa Buka G Mungkin itu Sekarang kita praktek Untuk Siku Pergelangan tangan Dan jari Ya oke Terima kasih Sini 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 Terima kasih.